Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusolli wa nusollimu ala rasulihil karim. Amma badu. Sahabat, semoga kita selalu ada dalam keberkahan Allah subhanahu wa ta'ala. Diberikan kesehatan dan dilancarkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Baik atau buruknya lisan adalah cermin dari baik atau buruknya hati. Sebagaimana baik dan buruknya yang keluar dari moncong teko adalah cermin dari baik atau buruknya isi dalam teko. Karena moncong teko hanya akan mengeluarkan sebagaimana keadaan isi di dalam teko. Sahabat, selamat menyimak tayangan video ini dan selamat istirahat. Siksaan yang dialami habab radiyallahu anhu, demi agama Allah. Menurut riwayat Abu Enu'aim, dalam kitab, Hilyatul Auliyah, dari Saibah, ia berkata. Suatu ketika, Umar radiyallahu anhu bertanya kepada Bilal, tentang perlakuan yang ia alami dari orang-orang musrik. Habab berkata, Wahai Amirul Mukminin, lihatlah punggungku. Maka Umar berkata, Aku belum pernah melihat punggung seperti ini sebelumnya. Habab berkata, Mereka menyalakan api untukku, dan tidak ada yang memadamkannya, kecuali lemak punggungku. Menurut riwayat, Abu Enu'aim, juga Ibnu Sa'ad, dan Ibnu Abi Sa'ibah, sebagaimana dalam kitab, Kanzul Umal, dari Abu Layla Al-Kindi, ia berkata, Suatu ketika, Habab bin Arad datang kepada Umar radiyallahu anhu, lalu Umar berkata, Mendekatlah ke sini. Tidak ada orang yang lebih berhak terhadap tempat duduk ini, kecuali Amar bin Yasir. Lalu Habab menunjukkan kepada Umar, bekas luka di punggungnya karena siksaan orang-orang musyik. Ahmad meriwayatkan, Dari Habab radiyallahu anhu, ia berkata, Dulu, aku adalah seorang tukang besi. Esh bin Wail masih berutang kepadaku. Lalu aku datang untuk menagihnya. Namun, ia berkata, Demi Allah, aku tidak akan melunasi utangku kepadamu, kecuali kamu mengingkari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku berkata, Tidak, demi Allah, aku tidak akan kufur terhadap Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai kamu mati, kemudian kamu dibangkitkan kembali. Esh berkata, Jika aku mati kemudian dibangkitkan lagi, maka kamu akan datang kepadaku untuk menagih utang, di sana aku memiliki harta dan anak. Aku akan melunasi utangku kepadamu. Lalu Allah ta'ala menurunkan ayat, Quran, surat Maryam, ayat 77-80, yang artinya, Maka apakah kamu telah melihat orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, dan ia mengatakan, Pasti aku akan diberikan harta dan anak, adakah ia melihat, yang goib, atau ia telah membuat perjanjian di sisi Tuhan yang maha pemurah, sekali-kali tidak. Kami akan menulis apa yang ia katakan, dan benar-benar kami akan memperpanjang asap untuknya, dan kami akan mewarisi apa yang ia katakan itu, dan ia akan datang kepada kami seorang diri. Imam Buhari meriwayatkan, Dari Habba Beradiyallahu Anhu, Ia berkata, Aku datang kepada Nabi Shalalohu Alaihi Wasalam, ketika beliau berbaring berbantalkan kain bercorak garis, di bawah naungan kabah. Sementara itu, kami telah mengalami penderitaan karena tindakan orang-orang musyik. Maka aku berkata, Tidakkah sebaiknya engkau berdoa kepada Allah, maka beliau duduk dengan wajah memerah, lalu bersabda, Sungguh, telah ada di antara kaum sebelum kalian, yang disisir dengan sisir besi di antara tulang belulangnya, dan daging atau uratnya. Namun itu tidak mampu memalingkan mereka dari agamanya. Sungguh, Allah menyempurnakan agama ini, sampai ada orang yang berpergian naik unta, dari San Akehadramal, tanpa merasa takut, kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Sahabat, semoga dari kisah ini, bisa menambah pengetahuan, serta meningkatkan keimanan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Sampai jumpa. ulfur. Terima kasih.